Jalur lintas barat penghubung antar provinsi di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat tertimbun longsor Sabtu malam. Akibatnya arus selalu lintas dari dua arah lumpuh total hingga menimbulkan kemacetan sepanjang 5 km. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Majene, Sulawesi Barat sejak Sabtu siang membuat tebing setinggi 30 meter di desa Sulai Kecamatan Ulu Manda. Kabupaten Majene, Sulawesi Barat longsor. Akibatnya jalur lintas barat Sulawesi yang menjadi jalur utama antar provinsi lumpuh tak bisa dilalui kendaraan. Ribuan kendaraan mencapai 5 km terperangkap tak bisa melanjutkan perjalanan. Alat berat diturunkan untuk mengangkut material longsor. Setelah 7 jam bekerja akhirnya akses jalan bisa kembali terhubung. Namun polisi memberlakukan sistem buka-tutup karena material longsor masih mengotori jalanan dan bisa membahayakan pengguna jalan.